Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejagun bersama Raja Tamsir Rahman, Bupati Indra Girehulu 1999 hingga 2008. Selain itu, Surya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara tersebut, diperkirakan kerugian keuangan dan perekonomian negara mencapai 78 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketur Sumedana, mengatakan ada 32 aset milik Surya yang telah disita yakni 18 aset di Jakarta, 12 aset di Riau dan 2 aset berada di Bali. Tim Jambisus Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan terhadap 32 aset. 18 aset ada di Jakarta, 12 aset ada di Riau, dan 2 aset ada di Bali. Dan terakhir kita menyita hotel di Bali. Dan saat ini tim juga telah melakukan pelacakan aset-aset tersangka di Kalbar, di Kalteng, dan di Jambi. Dan di Batam. Saya kira itu ya. Aset rasinya berupa apa Pak? Asetnya berupa kebun sawit, berupa bangunan, berupa kapal, dan terakhir adalah hotel. Dan ada. Verifikasi terhadap aset, nilainya berapa jumlahnya, ini belum kita verifikasi semua. Karena kita tim masih melakukan pengejaran terhadap aset-aset yang bisa kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.